Saudara, berkas perkara pembunuhan Brigadi Yosua dengan tersangka Ferdi Sambo dan Putri Candrawati dinyatakan lengkap. Yang menarik, dua mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang, jadi penasehat hukum Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Tersangka kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, menambah komposisi penasehat hukum jelang persidangan. Dua mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, jadi tambahan tim pengacara mantan Kadif Propampoliti tersebut dan istrinya. Mantan jurubicara KPK, Febri Diansyah, berperan sebagai penasehat hukum Putri Candrawati. Sementara Rasa Mala Aritonang menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo. Febri Diansyah dikenal sebagai aktivis anti-korupsi Indonesia Corruption Watch, ICW. Di tahun 2016, ia menjadi jurubicara KPK. Ia lalu memilih mundur di tahun 2020 dan mendirikan kantor hukum Visi Law Office. Sementara Rasa Mala Aritonang adalah mantan kabak perancangan peraturan dan produk hukum Birohukum KPK. Kini ia menjadi bagian dari kantor hukum Visi Law Office bersama Febri Diansyah. Febri menyatakan menjadi pengacara istri Ferdi Sambo karena ingin mendampingi hak-hak dari tersangka sehingga terpenuhi selama proses persidangan. Ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut itu mendampingi hak-hak dari tersangka. Mendampingi hak dari tersangka itu, tersangka terdakwa kalau sudah disidang nantinya, mendampingi hak-hak dari tersangka itu, itu tujuannya adalah untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi selama proses yang berjalan. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamaruddin Siman Juntak tidak mempersoalkan mantan jurubicara KPK Febri Diansyah menjadi kuasa hukum istri Ferdi Sambo Putri Candrawati. Kamaruddin juga mengingatkan, kuasa hukum bukan untuk memenangkan perkara melainkan melindungi hak klien di pengadilan. Ia meminta Febri Diansyah membimbing Putri Candrawati agar jujur dalam persidangan nanti. Mungkin saja dengan yang dulu sudah tidak nyaman karena rekan saya yang dulu itu Patra MJ kan jadi bahan olok-olokan daripada masyarakat, dibikin di TikTok, dibikin di mana-mana. Dan beliau juga saya lihat sportif, dia juga tidak mau bicara lagi karena merasa dibohongikan gitu, karena merasa diprank. Nah, kemudian karena beliau sudah tidak mau bicara lagi, mungkin juga beliau sudah membungurkan, kita nggak tahu. Jadi, wajar kalau ada misalnya penambahan advokat atau persenil yang baru. Tetapi harapan saya advokat itu adalah membimbing kelainnya kejalan yang benar. Sementara itu, koordinator tim advokat penegakan hukum dan keadilan tampak mengingatkan Febri Diansyah soal Putri Candrawati yang sudah melakukan kebohongan. Febri Diansyah diminta tidak menutupi kebohongan yang dilakukan istri Ferdi Sambo demi rasa keadilan pada korban dan publik. Buah Putri ini kan melakukan satu kebohongan yang sangat serius, yang juga melakukan tragedi hukum yang sangat luar biasa. Kalau Febri mengatakan secara objektif dia akan belak, kita doakan supaya dia betul-betul bisa membela objektif, tetapi tidak digunakan profesi advokatnya itu untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Mabes Polri akan menyerahkan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan kepada Kejaksaan Agung Senin 3 Oktober mendatang. Dengan kelengkapan berkas perkara, sidang peradilan kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan segera digelar. Semua hal tentang kebenaran dari kasus ini akan bisa diungkap sejelas-jelasnya di pengadilan nanti. Tim Liputan, Kompas TV